Halo semuanya, selamat datang di channel Coffee Technician Channel terupdate tentang kopi Masih sama Om Surya ya Hari ini kita akan bahas tentang grinder Grinder kopi ya Jadi kalau teman-teman nih yang ngopi Dan sudah mulai stepnya naik nih Kita mau bikin sendiri Maka yang dibutuhkan itu biasanya grinder ya Karena memang itu kita biasanya belinya beans Lalu kita seduh sendiri Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa nih Kita untuk selalu subscribe, dukung channel kita ya Oke, langsung aja Di depan saya ini ada grinder WPM atau yang biasa disebut dengan Well Home Ini yang tipenya Well Home Pro Automatic Biasanya itu tipenya ada di bawah dia ya Teman-teman semua Ini datang ke Coffee Technician Untuk service Tadinya kendalanya dia bilang Nggak mau muter atau mati ya Kita lihat dulu ini sambil kita bikin konten Ini WPM Pro Ini form factornya begini Nah ini tipenya ada Model ZD17 120W Oke ya Ini Well Home Pro Ini yang grinder untuk copy Dozerless Form factornya begini Ini besi di dalamnya Tapi ada plastiknya ya Ini form factornya Ini ada hopper Di sini biasa ada grinder blade-nya Di sini Di sini ada pengaturan Ini pengaturannya Ini switchnya On off automatic Ini ada yang on Ada yang off Ada yang otomatik Otomatik switchnya berpindah ke sini Jadi ketika kita berikan Apa Sorry di sini Kita berikan porta Kita tinggal gini Kita giniin Ya Oke Menurut coffee technician gimana nih om Grindernya Karena ini banyak juga digunakan Di mini-mini kedai Semua grinder bagus Semua alat itu bagus Yang nggak bagus itu adalah Ketika kita berekspektasi lebih Terhadap Alat yang kita beli Contoh kita biasa Dulu kita lihat Misalkan ya Saya PKL Atau saya Part time di kedai kopi Lalu pakainya measure Terus kita berharap Ini seperti measure Kalau saya pribadi Tidak akan berharap seperti itu ya Jadi memang grinder ya Fungsinya semua sama Untuk menggiling kopi Tapi ya itu tadi Ada merek Ada harga Ada kualitas ya Jadi ini standarnya apa Ini standarnya rumahan ya Teman-teman semua Nah ini hopper Dia itu sistemnya Automatic switch ya Jadi ada safety-nya Di sini kalau hoppernya Tidak terpasang dengan baik Maka dia akan Tidak mau nyalah nih Grindernya Jadi ada switch-nya Di dalam sini Mesti ngunci dulu Seperti itu Baru dia mau berfungsi Ya Di sini pengaturannya Seperti itu Nah ini rusak Kejadiannya Dia tadinya bisa ngegrinder Terus tiba-tiba Mati Gitu ya Ternyata pas kita cek Ini kebakar Gulungan motornya Gitu ya Sudah kita Perbaiki Di thermofuse-nya Ternyata memang Gulungannya lemah Setelah kita perbaikinnya Jadi Tidak efisien atau tidak ekonomis Untuk biaya perbaikan Kalau menurut COVID technician Gitu ya Nah kalau untuk teman-teman Di sini kita membahas Ini gambaran aja ya Kalau teman-teman Well Home Pro Bagus nggak? Bagus Tapi tetap Standarnya ini Rumahan Klasifikasinya adalah rumahan Bukan untuk komersial Ataupun light komersial ya Tadi sudah nih hoppernya seperti ini Ini yang disebutnya blade-nya Blade-nya itu bukanya dari sini ya Pencet sini Ditekan Kita puter gini Ini ada tulisannya Lock align Kita gini Kita tinggal tarik dia Dan ngunci Di sini dibuka Tuh ya Wanya kotor nih teman-teman Tuh Render-nya Ya Ini matanya Dia sudah Conical ya Conical itu Con Bentuknya Con Dia bentuknya Seperti apa Seperti es krim Con lah ya Kita buang disini Cara ngebersihnya sama Begini Jatuh Cara ngebersihnya sama Teman-teman Kita buka Kayak tadi Cara ngebersihnya Nah tapi karena ini motornya Sudah lemah ya Jadi gak bisa di Bisa diperbaikin Cuman gak ekonomis ya Kita ambil dulu Jadi dia tidak akan ekonomis Biasanya Di baliknya sini Ini ada kuas-kuas kecil Nanti disini nih Kuas-kuas kecil Ada Apa Pinset untuk Seperti Kalau untuk ini nih Biar gak kelamping Kelamping itu Gumpalan ya Mampet Akan suka ada kita bilang Oh ini kelamping Itunya Bubu kopinya Tidak Itu kelamping itu artinya Gumpalan Jadi biar gak mampet Gitu ya Seperti ini Form factor nya Sudah keliatan ya Semuanya Jadi kalau Menurut Covid technician Boleh gak dipakai Boleh Dipakai Dalam artian Dipakai untuk bisnis Kalau dipakai Untuk apa aja Boleh Boleh gak dipakai Untuk bisnis Kalau saran Covid technician Jangan Karena ini Klasifikasinya rumahan Jadi Untuk konsistensi Daya tahan Durabilitasnya Itu ya Tidak akan mumpuni Untuk kita kejar Omset Karena bisnis itu kan Untuk omset ya Teman-teman semua Kita rapiin lagi Jadi inilah Well Home Pro Kita sudah Ini Ini burnya Di sini nih Burnya Ini bur bawah Ini bur atas Biasanya juga Dia kalau Yang digunakan Nah Terima sang gitu aja Kita pakai Yaudah Otomatis Buka Kita pasangnya gini Ratain Nah bunyi Oke Biasanya juga ya Teman-teman Ini kan ada yang pakai Well Home Bagus nih Bisa nih Ya semua alat bagus Semua alat bisa Tapi kalau untuk dalam bisnis Kita bicaranya bukan Bagus dan bisa Kita bicaranya lah Tepat Konsistensi Dan mampu Membantu kita Untuk mengejar omset ya Teman-teman semua Ini Well Home Pro ZD17 Pasarannya Kisaran 3 juta sampai 5 juta Apa ya Saya lupa juga Karena gak memperhatikan pasaran Untuk teman-teman yang mau beli Silahkan Yang gak mau beli Covid technician gak nyaranin Untuk gak beli ya Di sini kita bahas Bahwa alat-alat itu punya klasifikasi Dan kendala seperti apa Nah kendala yang terjadi ini Karena memang sebelumnya Dipaksa untuk Menggiling dalam jumlah banyak Atau dia selalu beroperasional Untuk Apa Ekosistemnya Di ekosistem komersial Bukan di ekosistem rumahan Atau klasifikasinya Untuk komersial Biasa digunakan Jadi akhirnya Terjadi kendala-kendala Seperti kelemahan Dinamo Terus nanti Burnnya Dia tidak konsisten lagi Gitu ya Karena memang kecil sekaliburnya Oke untuk Velhome Pro Grindr ZD17 Dari Covid technician Ini dulu Teman-teman yang mau tanya Mau share Diska Silahkan Di channel kita Di komen aja Pasti dibales Di japri aja Juga gak masalah Ada juga kemarin yang telpon Dari Papua WA juga Minta benerin mesinnya Semua akan kita bahas ya Oke thank you Sementara itu dulu Dari Covid technician Berikutnya kita akan bahas Tentang Verative Vero 3601 Berikut grinder Yang memang Biasa sering digunakan Di mini-mini kedai Oke thank you And see you in next vlog